Intro Balik lagi di Talkation Talking Education for Action Tadi sudah saya bilang bahwa kita bertiga akan main games Dan inilah dia, quiz time! Oke, Prof dan juga Ibu Jadi nanti saya akan memberikan satu game Ini peraturannya seperti ini Nanti akan ada 5 statement yang akan saya berikan Pernyataan 1, 2, 3, 4, 5 Nanti Prof akan menjawab statement tersebut sesuai ini Bisa Prof pegang dulu Bisa Di sini ada 2 sisi, setuju dan tidak setuju Jadi nanti saya akan memberikan statement Nanti Prof dengan Ibu jawab barengan Ini Ibu setuju atau tidak? Prof setuju atau tidak? Oke? Oke Yang pertama Seseorang yang sudah berada di level atas seharusnya dilayani Tidak lagi melayani Satu, dua, tiga Tidak setuju Karena memang harusnya setiap orang harus melayani Balik lagi 4 poin itu ya Prof Oke lanjut kedua Seseorang yang sukses sudah pasti bahagia Setuju atau tidak setuju? Oke ini Prof dengan Ibu beda nih Dari mulai Prof Kenapa Prof? Kok seseorang yang sukses itu sudah pasti bahagia? Iya Kalau orang bahagia itu pasti sukses Oke Jadi itu alasan ya Prof? Setuju 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 atau tidak setuju? Prof Jawabannya tidak setuju? Kalau tidak setuju Karena orang bahagia dulu baru sukses Oh bahagia dulu baru sukses Menurut Ibu kenapa seseorang itu yang sukses sudah pasti bahagia? Orang yang tadi sebenarnya bahagia dulu sebenarnya betulnya Jadi orang sukses dan gini Penelitian terakhir sukses dan bahagia itu gak bisa dipisah Oke Jadi orang bahagia dia pasti sukses Orang bahagia pasti sukses Berarti tadi Ibu tidak setuju ya Sukses itu sudah pasti bahagia? Sukses itu pasti bahagia Berarti itu pertanyaan tadi ya Iya harusnya kan bahagia dulu Iya kalau orang bahagia pasti sukses Oke berarti poinnya adalah kalau bahagia pasti sukses Pasti sukses Oke lanjut yang ketiga Sekolah itu menjadi penentu kesuksesan Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju ya betul ya Apa namanya Prof? Ini kalau orang sukses mah sebetulnya gak? Bukan sekolah menjadi penentu ya? Iya Iya pengembangan diri pribadi itu lebih penting daripada sekedar 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 Lanjut Prof Di balik kesuksesan seorang pria Ada seorang wanita yang hebat di belakangnya Ini setuju atau tidak setuju? Setuju 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 Prof setuju Bu Anissa kenapa Bu tidak setuju? Saya merasa belum jadi wanita yang seperti yang ditulis tadi Oh Iya tapi menurut Prof Ibu sudah menjadi seorang wanita yang hebat Bu Tepuk tangan Bu buat Prof Lanjut satu lagi nih Oh masih satu lagi Mental block menjadi salah satu penghambat kesuksesan anak-anak muda Iya setuju Setuju kenapa ini? Jelas itu ya kalau di saya mungkin belajar kalau belajar NLP ya mungkin ya dari kemarin saya memberikan PSU anak-anak online itu berbasis NLP Jadi kalau saya berdoa Saya mau minta sesuatu Saya berharap sesuatu Kemudian Saya cancel sendiri Ya saya misalnya gini Tuhan saya kepengen lulus Anda ya misalnya Dio pengen apa sih? Dio kamu pengen apa? Aku pengen Ini Bu Lulusnya dengan IPK yang maksimal Berapa? Sepat sebut berapa? 38 Bu 38 38 harus Nggak mau berani 4 ya Ya pengen Bu Oke berani nggak kamu ngatakan Nanti saya lulus dengan IPK 4 Setelah itu kamu cancel gini Ah ya nggak mungkin Kayaknya ada yang CD Udah gagal Oke Itu mental block Oke itu mental block Kita segitu diri kita sendiri yang mengatakan tidak diri kita sendiri Oke Nah ini mungkin ibu atau Prof punya nggak Pesan buat Cationers di rumah Ini menyambung tadi juga mental block Boleh? Silahkan Nah Ini panjang dikit nggak apa-apa Ceritanya Jadi menyambung tadi Jadi Penting Termasuk Apa yang kita perlu hari ini Itulah adalah yang terbaik bagi Tuhan Anda kepengen 3,8 Tapi IP saya S1 2,053 C semua Tetapi pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa Mengapa aku dapat C semua? Karena bersamaan saya mengajar Bersamaan saya kuliah Ujian Ya kan Kalau ujian Untukku Kalau kuliah Atau mengajar Untuk orang lain Pilihan yang sulit Akhirnya saya memilih ini Nggak lulus ujian saya 8 tahun IP-nya 2,053 C Paling bahas Paling goblok Saya kepengen jadi dosen Ya kan Melamar kemana-mana Anda yang terima nggak? Tidak Tidak ada Tetapi cara Tuhan luar biasa Caranya bukan begitu Suyanto Caranya Dirikan pergeran tunggi sendiri Saya dirikan Amikom ini Akhirnya bisa jadi dosen Dan bisa jadi pimpin dan dosen Langsung sekali sedirektor Direktor Dan satu lagi yang terakhir Apa itu bro? Seangkatan saya Saya paling goblok Tapi seangkatan saya Saya yang pertama kali jadi profesor Mantap Nah Pesan terakhirnya Akhirnya Apa itu bro? Kalahkan Dirimu Kalahkan dirimu Temukan kasih sayangmu Untuk kepentingan orang lain Maka kamu akan menemukan Keajaiban Keajaiban Lanjut Ke ibu Kalau ibu punya pesan apa Buat kesalahan di rumah? Jadi mungkin untuk Anak-anak terutama ya Kita tadi bicara soal mental block itu Masalahnya kita itu punya Keyakinan atau tidak Hidup itu isinya cuman Keyakinan Kalau kamu yakin Kamu sukses Kamu sukses Tapi keyakinan itu dapat dari mana? Tuhan sudah mengajarkan Yang pertama adalah Tauhi tadi Ketika keyakinan Kamu percaya gak ada Tuhan? Kalau itu kamu sudah Mulai yakin Yang tidak kelihatan pun yakin Maka Kamu percaya gak yang kelihatan Bahwa kamu lima tahun yang akan datang Kamu seperti apa? Deo gitu Kamu punya keyakinan atau gak? Punya bu Apa itu keyakinan kamu lima tahun yang akan datang? Bakal sukses bu Seperti apa? Punya kerja dan punya bisnis sendiri Kalau seperti itu kamu tuliskan Kamu tulis Kemudian lima tahun ke datang Kamu tulis jetil Seperti Pak Yanto dulu ya Ketika beliau mendirikan amikom Buat paket besar di depan Meja kerjanya Paketnya gedungnya lantai tinggi gitu ya Tujuh kayak tongkat Nah Pak Yanto ketika ditanya Ini apa Pak Yanto? Ini gedung amikom yang akan datang Tanahnya sudah ada Pak Yanto? Belum Tapi pada saat itu yang saya bersamaan Saya itu mengantar anak saya sekolah Lewat amikom Tanah ini saya naik sepeda motor Waktu itu mengantar anak saya sekolah Anak saya tertanya Ini kok gedung apa? Kok jelek banget gitu Waktu itu masih Pohon-pohon tebu gitu ya Ada satu gedung disitu yang memang sudah kayak hangus-hangus Saya bilang nanti ini jadi amikom Itu keyakinan Dan terucap Kata-kata kita bisa mengucapkan Apapun tercipta terjadi Sehingga mulut kita ketika berbicara Berbicara lah yang lain Karena itu akan menjadi sabda kita Akan menjadi kenyataan kita Setiap kalau tadi Pak Yanto Saratnya tadi ya Ada beberapa tadi rumusnya tadi Maka kalau menurut saya Saya tambah jadi Supaya kamu itu menjadi orang yang punya keyakinan Jangan mengeluh Jangan mengeluh Oke Kamu akan jadi orang hebat Kalau kamu tidak pernah Mengeluh boleh Tapi jangan sering-sering mengeluh Karena tadi perkataan apa yang kita katakan Akan menjadi Dan ini anak-anak yang tadi Melayani saya sama Pak Yanto Lebih capek daripada yang tidak ikut disini ya Tapi tadi Kalau dia tidak mengeluh Pasti yakin Saya yakin Suatu saat ibu ketemu Mereka sudah jadi orang lebih sukses Mantap Nah itu tadi Pesan dari Prof adalah Kalahkan diri sendiri Kalahkan egomu Nanti pasti akan muncul keajaiban Kalau dari ibu Harus ada punya keyakinan Berkatalah baik Maka sesuatu akan terjadi Sesuai dengan perkataanmu Nah itu tadi Pesan dari Prof dan Ibu Anissa Terima kasih Buat cashners di rumah Yang sudah nontonin cashners dari tadi Setia banget Terima kasih juga Kepada Prof Bu Anissa Sudah bisa berbagi ceritanya Berbagi perspektifnya mengenai tema pada hari ini So Saksikan terus Talkation Karena di Talkation Akan ada banyak topik pembahasan yang menarik Bersama dengan narasumber yang berkompeten di bedaknya Saksikan Talkation Talking Education for Action Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!